Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tubuhnya yaitu jantungnya Ada sebagian yang bilang itu hatinya Hindun binti Utbah memiliki watak yang keras Teguh pendirian, mahir bersyair dan pasih dalam komunikasi Di sisi lain ia sangat membenci dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW Beliau menjadi salah satu wanita kures yang paling keras menentang dakwah Rasulullah SAW Kekejaman dari istri Abu Sufyan bin Harb ini semakin terkenal ketika perang Uhud terjadi Ia menyewa seorang budak bernama Wahsy untuk membunuh Hamjah bin Abdul Muttalib Yaitu pemen Rasulullah SAW Hindun bin Tihab memang sudah lama memendam dendam kepada Hamjah bin Abdul Muttalib Hal ini disebabkan lantaran Hamjahlah yang sudah membunuh ayah dan saudara Hindun saat perang badar terjadi kala itu Hindun bin Tihab memang sudah lama memendam dendam kepada Hamjah bin Abdul Muttalib Dan Wahsy bin Hab pun melaksanakan tugas dari majikannya tersebut Ia menusuk tubuh Hamjah yang dikenal sebagai Sang Singa Allah SWT dengan sebuah tombak Hamjah akhirnya gugur di peperangan tersebut Melihat musuh bebuyutan sudah diam tak bernyawa lagi Hindun bin Tihutbah segera berlari mendekatinya Kemudian dia dengan kejam merobek dada Hamjah hingga keluar hatinya Hindun bin Tihutbah kemudian mengunyah hati Hamjah dan meludahkannya Ia ungkapkan semua dendam dengan aksi tersebut Kejadian inilah yang membuat Hindun bin Tihutbah mendapatkan julukan sebagai perempuan pemakan hati Siapa yang menyangka Hindun bin Tihab yang sangat kejam dan membenci Islam ini akhirnya menjadi seorang muslim Tahun demi tahun berlalu Kaum muslimin yang mulanya terusir dari tanahnya sendiri Mekah Kini sudah menjelma menjadi peradaban yang sangat besar 8 tahun setelah hijrah ke Madinah yakni bertepatan pada bulan Ramadan tahun 630 Masehi Rasulullah s.a.w. memimpin 10.000 pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah Hal ini tentunya membuat orang-orang kapir ketakutan Mereka melakukan perlawanan semampunya yang tak sebanding dengan kekuatan Islam dikala itu Suami Hindun bin Tihutbah Abu Sufyan bin Hab menghadapi Rasulullah s.a.w. pada malam sebelum beliau memasuki Mekah Di sana ia bersahadat dan akhirnya masuk Islam Abu Sufyan lalu kembali ke kaumnya sambil berteriak Sungguh kaum muslimin telah datang dengan pasukan yang amat besar Kalian tidak akan mampu melawannya Sesungguhnya aku telah masuk Islam Siapa yang ke rumahku maka dia akan selamat Mendengar hal itu Hindun bin Tihutbah sangat marah Ia pun meneriaki suaminya dengan berkata Engkau sungguh seburuk-buruk pemimpin kaum ini Wahai kalian semua Bunuhlah laki-laki yang tidak berguna ini Abu Sufyan lalu membantah perkataan istrinya itu Ia kemudian memerintahkan kaumnya untuk masuk ke rumahnya atau masjid di sana Orang-orang kapir yang bersembunyi itu dilanda dengan ketakutan dan kepanikan Mereka seketika ingat perbuatan keji terhadap umat Islam dahulu Mereka takut kalau umat Islam dan Rasulullah datang untuk membalaskan dendam kepada mereka Namun yang terjadi malah kebalikannya Rasulullah datang memasuki Mekah dengan begitu berwibawa dengan penuh kasih Tak ada kekerasan sedikitpun yang kaum muslimin lakukan terhadap orang-orang kapir Rasulullah SAW datang menuju Kaabah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana Pada akhirnya banyak orang kapir yang terpesona dengan cara dakwah Rasulullah SAW tersebut Sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk memasuk Islam Salah satu diantaranya adalah Hindun binti Utbah sendiri Hindun binti Utbah akhirnya masuk Islam Ia disarankan oleh suaminya untuk menghadap kepada Rasulullah bersama Usman bin Apan dan wanita yang lainnya Hindun binti Utbah datang dengan menggunakan cadar Ia malu dan takut atas perbuatannya dahulu kepada paman Rasulullah SAW Namun Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa yang bertemu dengannya itu adalah Hindun Rasulullah SAW berkata kepadanya Dulu tidak ada penghuni rumah yang lebih aku ingin hinakan selain penghuni rumahmu Sekarang tidak ada penghuni rumah yang lebih dimuliakan daripada penghuni rumahmu Demikianlah kisah Hindun binti Utbah yang masuk Islam Yang tadinya seorang pembunuh yang sangat keji Yaitu memakan mentah-mentah hatinya paman Rasulullah SAW Dan dirinya meninggal pada tahun 20 Hijriah dalam keadaan memeluk Islam Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan buat kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh